Di tahun 2030, Valencia, Barcelona, Marseille, Roma, Atena, Istanbul, dan banyak kota pesisir lainnya di Eropa akan dilanda tsunami raksasa, kata Bernardo Aliaga, ahli kelautan terkemuka di UNESCO. Dan kemungkinan bencana seperti itu adalah 100%. Pakar PBB menyimpulkan bahwa jumlah berbagai bencana di planet kita meningkat 3 kali lipat setiap 10 tahun. Dan ini berarti bahwa pada 2030, 560 bencana alam akan terjadi di bumi setiap tahun, yaitu 1,5 bencana per hari. Di video ini Anda akan mengetahui mengapa dekade ini menjadi dekade paling berbahaya bagi kehidupan di planet kita, bagaimana menghadapi badai tropis tanpa meninggalkan rumah, dan yang terpenting bencana alam apa yang dapat menghancurkan kita besok. Di salah satu kepulauan Kanari, para ahli memantau gunung berapi yang tidak stabil disebut Cumbre Vieja, yang secara langsung mengancam sebagian besar cekungan Atlantik. Biasanya letusan gunung berapi rata-rata berlangsung sekitar 1,5 minggu. Tetapi Cumbre Vieja menyukai pertunjukan yang panjang, bahkan letusan terpendeknya di tahun 1971 berlangsung 25 hari. Biasanya semburan megma dan gas panas gunung berapi ini memakan waktu sekitar 3 bulan. Beberapa kronik yang tersimpan menyatakan bahwa pada 1585, Cumbre Vieja terus aktif selama 84 hari. Namun sekarang, situasinya bahkan lebih membingungkan. Tampaknya gunung berapi tua itu mengeluarkan lubang baru di dekat desa Takande, di pulau yang sama. Ini berarti tidak ada banyak ruang untuk akumulasi megma, dan sedang mencari beberapa cara baru untuk naik ke permukaan. Anna Crespo Plank, seorang profesor geodinamika di Universitas Granada, mengemukakan bahwa dalam kasus ini, letusan bisa bertahan lebih lama meski kemungkinan air mancur magma yang besar akan berkurang secara signifikan. Sebaliknya, lava perlahan akan merembes melalui beberapa celah selama berbulan-bulan. Dan kita seharusnya lebih takut akan hal ini daripada letusan dahsyat jangka pendek. Dalam hal ini, sejumlah besar orang harus dievakuasi dan penduduk setempat tidak dapat kembali ke rumah mereka untuk waktu yang lama. Mereka harus menunggu sampai tanah menjadi dingin dan stabil. Kemudian mereka harus mengukur tingkat akumulasi zat beracun di seluruh pulau. Debu vulkanik mengandung kadar klorin, florin, dan fosfor yang sangat tinggi. Mereka dapat menumpuk di tubuh manusia dan menyebabkan penyakit serius, misalnya membentuk penyakit yang parah, pneumokoniosis. Ketika paru-paru seseorang benar-benar terkorosi oleh partikel asing. Tapi di mana kita bisa menempatkan ribuan orang untuk beberapa waktu sementara semua prosedur yang diperlukan dilakukan? Dan apakah akan lebih aman di tempat lain? Lereng Hilina terletak di pulau Big Hawaii. Dahulu kala, ia juga merupakan gunung berapi dan sekarang masih mengancam umat manusia. Bukan dengan letusan tanpa akhir, tetapi mega tsunami. 12.000 km bebatuannya tidak stabil dan dapat runtuh ke samudera pasifik kapan saja. Ini akan menciptakan gelombang besar yang akan mencapai pantai barat Amerika Utara membanjiri seluruh komunitas pesisir. Ilmuwan mengklaim bahwa 120.000 tahun yang lalu, bencana serupa telah terjadi di tempat yang sama dan keruntuhannya menyebabkan gelombang setinggi 400 meter. Jika hal seperti ini terjadi sekarang, bahkan penduduk di bagian tengah benua tidak akan dapat bersembunyi dari tembok air yang sangat besar. Dan banyak negara kepulauan bersama dengan kota-kota pesisir dapat berada di bawah air selamanya. Di zaman kita, lereng Hilina juga berhasil jadi perhatian. Meskipun tsunami 1975 tidaklah begitu fatal, ia berhasil mencapai pantai Kalifornia dan menghancurkan banyak bangunan. Sekarang setiap guncangan di zona aktif secara tektonik dapat memicu bencana. Karenanya, agar tidak mengulang nasib Atlantis dalam waktu dekat, tidak hanya penduduk kota-kota pesisir Eropa perlu merenungkan masalah ini, seperti yang disarankan UNESCO, tetapi juga separuh dari seluruh populasi dunia. Nyatanya, lereng Hilina adalah keseluruhan sistem fitur tektonik yang sebagian besar spesifikasinya masih belum kita ketahui. Misalnya, sesar datar yang disebut di Colmans tidak terlihat di permukaan, namun kesalahan seperti itu menyebabkan gempa berkekuatan 6,9 pada tanggal 4 Mei 2018. Dan jika tsunami biasanya hanya melanda daerah pesisir, maka akibat gempa bumi bisa mencapai puluhan kilometer. Kalau begitu, bukankah menurut Anda kita harus mengkhawatirkannya? Gunung Toba adalah monster Indonesia yang terlupakan. Bagaimanapun ia dapat menyebabkan malapetaka terburuk dalam sejarah umat manusia, dan bagian yang paling menakutkan adalah kita tidak akan tahu tentang bencana yang akan datang sampai saat terakhir. Tetapi ketika sejumlah besar lahar berhamburan, ia tidak hanya akan menyebabkan tsunami besar, tetapi juga gempa bumi yang mungkin mencapai kekuatan 9, pulau itu sendiri mungkin benar-benar tenggelam mendorong piring litosfer. Dengan kekuatan sedemikian rupa, sehingga orang akan merasakannya di sudut terjauh di planet kita. Sekarang, magma tanpa disadari terakumulasi di cekungan bawah tanah yang sangat besar, tepat di bawah danau yang merupakan mulut gunung berapi ribuan tahun yang lalu. Tetapi kita dapat menentukan kuantitas magma hanya dengan menggunakan metode penanggalan zirkon. Para ilmuwan mengumpulkan zirkonium, kristal kecil batuan vulkanik, dan mengukur kadar uranium dan timah yang terkandung di dalamnya. Metode ini memungkinkan kita untuk mempelajari data perkiraan saja dengan penundaan yang signifikan. Karenanya, tanggal bencana besar tidak dapat diprediksi oleh siapapun. Selain Toba, ada hal lain yang perlu kita khawatirkan. Misalnya, zona subduksi Cascadia. Ia membentang di sepanjang California dan penduduk setempat hidup seperti Tong Mesiu. Selalu menunggu bencana baru, daerah ini merupakan zona subduksi, yaitu tempat satu lempeng tektonik meluncur di bawah lempeng lainnya. Biasanya pergerakan terjadi secara bertahap, beberapa sentimeter dalam beberapa tahun. Namun di zona ini, pergeseran bisa tiba-tiba dan berbahaya. Pada tahun 1700, garis patahan ini menyebabkan gempa berkekuatan 9,2. Saat itu, pulau Vancouver dan seluruh wilayah California paling menderita. Dan sekarang, para ilmuwan yakin gempa berikutnya akan terjadi. Sekarang ini hanya soal waktu. Chris Goldfinger, seorang profesor geologi dan geofisika di University of Oregon, mengklaim bahwa zona subduksi Cascadia dapat memicu area berbahaya lainnya. Misalnya, sistem patahan San Andreas, San Gabriel, dan San Jacinto. Ini menyebabkan gempa bumi yang mengerikan di San Francisco pada tahun 1906 dan di Loma Preta pada tahun 1989. Jika monster-monster ini bergabung dengan kekuatan mereka, umat manusia akan memiliki sedikit peluang melawannya dengan berbagai cara. Menurut perkiraan awal, setidaknya 1 juta orang akan terpaksa meninggalkan rumah mereka selamanya. Tetapi bagaimana jika reaksi berantai menyebar lebih jauh? Bagaimana pendapat Anda tentang tsunami besar di Laut Utara? Kedengarannya agak tidak biasa karena zona ini selalu dianggap tenang. Namun sekitar 6.000 tahun yang lalu, saat bumi memasuki era lain, permukaan laut naik secara signifikan. Hal ini akhirnya menyebabkan longsor besar-besaran. Tembok es sepanjang 300 km runtuh ke laut sekaligus. Dan kira-kira jaraknya dari pusat kota New York ke Washington. Tsunami 6 meter yang disebabkan oleh peristiwa itu mencapai pantai Skotlandia. Dan sekarang kita memiliki peluang bagus untuk melihat pengulangan peristiwa sebesar itu. Karena perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia, permukaan laut naik lagi. Jika tindakan serius tidak segera diambil, penduduk negara-negara Skandinavia, Inggris Raya, Islandia, dan Greenland akan mengalami kesulitan. Tetapi reaksi berantai tidak akan dapat dihentikan. Perubahan iklim lebih lanjut akan mengarah pada fakta bahwa badai tropis dan topan akan menyebar ke daerah garis lintang tengah. Dan disinilah sebagian besar penduduk dunia tinggal. Sekelompok ilmuwan dari Universitas Yale baru-baru ini sampai pada kesimpulan ini dalam artikel mereka yang diterbitkan di Jurnal Nature Geoscience. Badai subtropis alfa yang melanda Portugal pada 2020 dan badai Henry tahun ini, Connecticut adalah pertanda pertama dari bencana yang lebih besar. Menurut Joshua Stoddholm, seorang fisikawan di Departemen Ilmu Bumi dan Planet Yale, masalah utama umat manusia adalah ketidakmampuan untuk memprediksi bencana berikutnya. Kita hanya tidak memiliki model dan program yang diperlukan untuk memprediksi perilaku topan tropis dalam kondisi yang tidak biasa. Sementara para ilmuwan masih menyisakan jeda waktu 200 tahun untuk bencana di zona subduksi. Kaskadia, bencana lain seperti letusan Gunung Toba mungkin akan terjadi besok. Namun seperti yang sudah Anda pahami, metode peramalan kita masih jauh dari sempurna. Dan bagaimana jika reaksi berantai yang mematikan benar-benar dimulai dan semua bencana terjadi dalam semalam? Apakah Anda punya idea di mana harus sembunyi?